Profil Hakeme Yazid Said, pemain Brunei Darussalam yang ajak Pratama Arhan bertukar jersi. Mengenal lebih jauh sosok Hakeme Yazid Said, pemain yang mengajak Pratama Arhan bertukar jersi usai Laga Brunei Darussalam VS Timnas Indonesia. Timnas Indonesia baru merampungkan putaran pertama R1 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia setelah menang agregat 12-0 atas Brunei Darussalam. Agregat 12-0 itu didapatkan setelah di leg kedua yang digelar di markas Brunei itu, skuad Garuda berhasil menang dengan skor 6-0, skor yang identik dengan leg pertama. Di leg kedua itu, 6 gol Timnas Indonesia dicetak lewat Bres Hoki Caraka dan 1 gol dari Egi Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Rizky Rido, serta Ramadhan Sananta. Dalam pertandingan di leg kedua itu, sosok Hakeme Yazid Said dari Brunei menjadi sorotan. Sorotan diberikan karena tindak tanduknya di atas lapangan, sorotan pertama karena Hakeme kedapatan melakukan pelanggaran terhadap Rahmat Irianto yang terlihat menamparkan wajah dengan tangannya. Lalu sorotan kedua karena ancaman yang diberikan oleh pemain berusia 20 tahun itu kepertahanan Timnas Indonesia di menit-menit akhir. Kemudian sorotan terakhir diberikan kepada Hakeme karena aksinya yang meminta Pratama Arhan bertukar jersi pasca laga, yang kemudian menjadi pergunjingan netizen, karena tindakan-tindakannya itu, Hakeme pun menjadi buah bibir di kalangan pendukung Timnas Indonesia. Berikut bolatimes.com sajikan profil dari pemain Timnas Brunei Darussalam itu, banyak yang menyebut bahwa Brunei Darussalam punya Wunderkid pada diri Faik Bolkiah yang pernah menimba ilmu di berbagai klub top Eropa. Tapi faktanya, Wunderkid sekaligus pemain terbaik Brunei saat ini adalah Hakeme Yazid Said, berkat penampilannya di level klub pada usia muda. Hakeme Yazid Said lahir di Bandar Seri Begawan pada tanggal 8 Februari tahun 2003. Ia lahir dengan nama lengkap Muhammad Hakeme Yazid Bin Said. Ia sendiri merupakan adik dari top skor sepanjang masa Timnas Brunei, yakni Sahra Zen Said. Kini, Hakeme pun tengah mencoba mengikuti jejak atau melampaui pencapaian sang kakak. Hakeme menimba ilmu sepak bola di Tabuan A yang merupakan klub milik federasi sepak bola Brunei. Talentanya sudah terlihat sejak di level Akademi, pernah membawa Tabuan Amrai 2 gelar juara di turnamen pemain muda dan juga berhasil menembus perempat final Brunei Fakab 2017 per 18 melebihi tim-tim senior lainnya. Bakatnya yang sudah terlihat itu membuat tim raksasa Brunei, yakni DPM MFC, merekrutnya pada awal tahun 2019 untuk bermain di Liga. Di usia yang baru 16 tahun saat itu, Hakeme mampu mencetak gol debutnya bagi DPM MFC. Bahkan di usia muda, dirinya mampu mencetak hat-trik beruntun di ajang Brunei Fakab 2018 per 19. Dari penampilan itu, DPM MFC kemudian memboyong Hakeme ke tim utama yang bermain di Singapura Premier League atau Liga Singapura. Hakeme pun membuktikan kapasitasnya dan mampu mencetak gol debut di Liga Singapura pada usia 16 tahun 175 hari, atau sehari lebih tua dari pencetak gol termuda di ajang tersebut. Pamor Hakeme berlanjut saat Liga Singapura dihentikan dan kembali ke Brunei Premier League. Di kompetisi negaranya tersebut, ia pernah mencetak 15 gol di ajang Brunei Fakab 2022. Pada 2023, Hakeme dan DPM MFC kembali bermain di Liga Singapura. Ia pun tetap tampil apik dengan mencetak total 12 gol dan 5 asis dari 22 laga di kompetisi itu. Bakatnya pun membuat Hakeme menjadi andalan di timnas Brunei baik di level kelompok umur hingga kini di level senior. Debutnya di level senior terjadi pada 2022 lalu saat usia 19 tahun. Dalam debutnya saat itu melawan Laos, Hakeme mampu mencetak gol lewat tendangan bebas langsung. Hingga kini, Hakeme tercatat telah bermain sebanyak 12 kali bagi Brunei, dan baru mencatatkan 1 gol di pentas internasional bagi negaranya. Terima kasih telah menonton!